Terjadi gerhana bulan total pada Rabu malam Kamis, tanggal 31 Januari 2018, mulai pukul 18.48 sampai pukul 22.11, meliputi Asia, Australia, Pasifik, Amerika Tengah, dan Amerika Utara. Di Indonesia dapat disaksikan sejak awal malam sampai tengah malam. Dari Aisyah R.A, bawasannya pernah terjadi gerhana pada masa Rasulullah S.A.W, lalu Rasulullah S.A.W melakukan sholat gerhana. Hadis Riwayat Muslim Adapun tata cara sholat gerhana sebagai berikut. Berniat di dalam hati. Takbiratul ikhram yaitu bertakbir seperti sholat biasa. Membaca doa istihtah dan bertawud. Kemudian membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat yang panjang sambil dijaharkan, dikeraskan suaranya. Sebagaimana terdapat dalam hadis Aisyah R.A.W. Nabi S.A.W menjaharkan bacaannya ketika sholat gerhana. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Kemudian Rukuk sambil memanjangkannya, yakni memanjangkan bacaan Rukuknya. Kemudian bangkit dari Rukuk, Iktidal, sambil mengucapkan S.A.W. Setelah Iktidal tidak langsung sujud, tapi dilanjutkan berdiri membaca surat Al-Fatihah dan surat. Berdiri yang kedua lebih singkat dari yang pertama. Kemudian Rukuk, kembali yang lebih pendek dari Rukuk sebelumnya. Kemudian bangkit dari Rukuk, yakni Iktidal. Kemudian sujud yang panjangnya, sebagaimana Rukuk. Lalu duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali. Kemudian bangkit dari sujud, lalu mengerjakan Rukukat kedua, seperti Rukukat pertama. Hanya saja bacaan dan gerakannya lebih singkat dari sebelumnya. Berdasarkan hadis Aisyah R.A.W. Nabi maju dan bertakbir. Beliau melakukan empat kali Rukuk dalam dua Rukukuk dan empat kali sujud. Hadis riwayat muslim dari Aisyah R.A.W. Tasahud, salam. Jika berjamaah maka imam menyampaikan kutbah yang berisi anjuran untuk bertakbir, berdoa, beristighfar, dan bersedekah. Berdasarkan hadis Aisyah R.A.W. Jika melihat hal tersebut, yakni gerhana, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah sholat, dan bersedekahlah. Hadis riwayat muslim dari Aisyah R.A.W. Dibolehkan bagi yang ingin melakukan sholat gerhana sendiri di rumah. Bersedekah. Terima kasih telah menonton!